Kecamatan Natar Lompok Selatan menjadi lokasi setah dibanding dari kota Prabu Muli dalam rangka pemekaran desa yang menjadi sampel dalam setah dibanding ini, yaitu Desa Kalisari yang merupakan salah satu desa pemekaran di Kecamatan Natar. Camat Natar Rendi berserta jajaran Kecamatan menjambut camat dari Prabu Muli Selatan dan Utara yang merupakan kunjungan untuk setah dibanding dalam pemekaran desa. Soekarno selaku camat Prabu Muli Selatan mengatakan tujuan mereka datang karena kota Prabu Muli merencanakan pemekaran desa dan kelurahan, sehingga ingin belajar dari Desa Kalisari Kecamatan Natar bagaimana yang harus dipersiapkan dalam pemekaran desa dan kelurahan. Sebenarnya kita harus berbanding hubungan dengan kota Prabu Muli, sehingga ada persiapan pemekaran desa dan kelurahan. Jadi kita belajar dari Desa Kalisari bersama teman-teman, jadi apa-apa yang harus dipersiapkan dalam perangkat pemekaran desa dan kelurahan. Jadi ilmu-ilmu tadi sudah dicampilkan oleh Pak Samad Natar, Pak Rendi, Pak Jajarannya, di teman-teman baik, terima kasih. Dan kita sudah mendapatkan gambaran apa-apa yang harus dipersiapkan dalam perangkat peresmian pemekaran desa dan kelurahan. Dan di desa juga, kita tadi sudah mendapatkan dari Pak Kepala Desa, BPD, dan Sekretari Desa, juga perangkatnya seperti apa sejarah. Karena mereka melakukan sejarah, jadi mbak duluan melaksana pemekaran pada tahun 2013, dan sampai membangun Balai Desa ini menjadi kantor desa. Ini satu ilmu yang bisa kami bawa, kota Prabu Beli untuk kami terapkan. Sedangkan Gustiani sebagai Sekcam yang mewakili Camat Natar mengatakan terima kasih karena Kecamatan Natar menjadi pilihan Prabu Beli dalam studi banding untuk pemekaran desa. Sejarah dan ilmu-ilmu dalam pemekaran desa kami sudah sampaikan sehingga kedepannya dalam pemekaran desa di Prabu Beli lancar. Dan terima kasih sekali ya karena Kecamatan Natar ini di Prabu Beli ya sebagai pilihan banding mereka untuk pemekaran desa mereka. Jadi kami sangat bangga dari pilihan yang menjadi kecamatan perbandingan untuk kebajuan depannya di Prabu Beli lancar. Karena rencana mereka mungkin ada beberapa pemekaran desa di Prabu Beli. Harapannya semua ilmu-ilmu atau apa yang menjadi sejarah dari pemekaran desa sudah kita sampaikan untuk ke depannya menjadi harapan motivasi atau ilmu. Mereka ke depannya menjadikan pemekaran di Prabu Beli yang lebih kondusif, lebih lancar gitu. Tidak ada kendala karena ini pembelajaran ilmu.